Reproduksi tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan. Dalam video ini, kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Dalam video ini, akan dipelajari berbagai macam cara reproduksi kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae, tumbuhan paku atau pteridopita, dan lumut atau bryopita. Kita akan membahas secara singkat reproduksi keempat kelompok besar tersebut sesaat lagi. Channel ini berisi tentang konten-konten ilmu pengetahuan sekaligus konten pelajaran sekolah yang dapat meningkatkan pengetahuan Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Reproduksi tumbuhan angiospermae Tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah, dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan. Karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan angiospermae mengalami reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual alami tumbuhan angiospermae dapat dilakukan dengan menggunakan rizoma, sebagai contoh adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Stolon atau geragi, sebagai contoh adalah tumbuhan strawberry. Umbi lapis, sebagai contoh adalah bawang. Umbi batang, sebagai contoh adalah ubi jalar dan kentang. Dan kuncup adventif daun, sebagai contoh adalah daun cocor bebek. Reproduksi aseksual buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Reproduksi seksual tumbuhan angiospermae Reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Reproduksi seksual pada tumbuhan angiospermae melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putih. Reproduksi seksual tumbuhan angiospermae dapat terjadi melalui penyerbukan atau polinasi, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. Pada peristiwa penyerbukan atau polinasi, proses pembuahan dapat dibantu oleh angin atau biasa disebut anemogami, serangga atau entomogami, burung atau ornitogami, kelelawar atau kiropterogami, dan manusia atau antropogami. Penyerbukan sendiri dapat dibedakan menjadi penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau getogami, penyerbukan silang atau alogami atau biasa disebut senogami, dan penyerbukan bastar atau biasa disebut hibridogami. Pada peristiwa pembuahan atau fertilisasi, proses pembuahan pada tumbuhan biji adalah sebagai berikut. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel jantan. Satu inti sel jantan membuahi inti sel membentuk zigot atau calon individu baru, dan satu inti sel jantan yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm yang bersifat triploid. Pada proses ini, terjadi dua kali pembuahan, sehingga disebut sebagai pembuahan ganda. Penyebaran biji meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Dalam prosesnya, penyebaran biji dapat dibantu dengan perantara seperti penyebaran biji dengan bantuan angin atau biasa disebut anemokori, penyebaran biji dengan bantuan air atau biasa disebut hidrokori, penyebaran biji dengan bantuan hewan atau zokori, dan penyebaran biji dengan bantuan manusia atau biasa disebut sebagai antropokori. Reproduksi pada tumbuhan gimnospermae juga terjadi secara seksual dan aseksual. Untuk reproduksi seksual, tumbuhan gimnospermae memiliki alat reproduksi generatif yang disebut strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada strobilus jantan, terdapat sporangia yang sel-selnya mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan berkembang mementuk serbuk sari. Pada strobilus betina, terdapat banyak megasporofil. Tiap megasporofil mengandung dua bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium. Sel dalam megasporangium akan mengalami meiosis dan menghasilkan megaspora. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada gimnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Biji tumbuh di dalam megasporofil dan dilengkapi dengan sayap. Tumbuhan gimnospermae juga dapat bereproduksi secara aseksual. Misalnya, tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan paku atau teridopita mengalami tahap gametofit dan sporofit. Reproduksi seksual terjadi pada tahap gametofit, yaitu dengan dihasilkannya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan mengalami proses fertilisasi. Tahapan selanjutnya adalah sporofit, yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Tumbuhan lumut atau bryopita juga dapat mengalami reproduksi seksual dan aseksual pada satu kali siklus hidupnya. Bryopita bereproduksi secara aseksual dan secara seksual secara bergantian atau disebut metagenesis. Reproduksi secara aseksual terjadi melalui pembentukan spora. Spora ini dihasilkan dari sporangium. Spora yang dihasilkannya adalah spora haploid. Spora ini kemudian akan tumbuh menjadi protonema. Ada pun reproduksi secara seksual pada bryopita, yaitu dengan cara penyatuan gamet betina yang dihasilkan Archegonia berupa sel telur dan gamet jantan yang dihasilkan oleh Anteridia berupa sperma. Sperma bergerak menuju sel telur di Archegonia dengan perantara air. Pertemuan sel telur dan sperma menyebabkan terjadinya fertilisasi yang menghasilkan zigot. Zigot membelah secara mitosis, membentuk sporogonium. Sporogonium terus berkembang menjadi sporofit yang diploid. Sporogonium Sekian dulu video singkat tentang reproduksi pada tumbuhan. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa berikan jika video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa berikan jika video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.